Intro Pemirsa masih bersama kami di Healthy Living dan kita masih ngobrol-ngobrol soal pesona flora dan fauna di Eco City dan kalau ngomongin ini gak lengkap kalau kita gak ngajak ngobrol Profesor Hadi Susilo Arifin beliau ini adalah guru besar dari arsitektur landscape di IPB dan juga ahli ekologi yang sudah mengajar di mana-mana tidak hanya di Indonesia tapi juga sampai di Michigan dan juga di Jepang Apa kabar Prof? Baik, terima kasih. Apa kabar juga? Baik sekali Prof. Sebelum kita ngobrol-ngobrol soal biodiversity saya ingin mengundang pemirsa dulu untuk menyaksikan tayangan berikut ini Intro Bercengkrama bersama keluarga di keteduhan Taman Kota hanya sebatas angan bagi warga Jakarta Ruang terbuka hijau di Jakarta hanya sepersepuluh dari luas wilayahnya Padahal dengan kondisi udara yang kian tercemar Jakarta butuh lahan penghijauan lebih banyak lagi Sarana rekreasi hanyalah satu dari sekian banyak fungsi ruang terbuka hijau bagi manusia Sedangkan bagi flora dan fauna Hutan kota ini menjadi ekosistem bagi kelangsungan hidupnya Hadirnya berbagai spesies seperti burung dan serangga di tengah hutan kota menjadi pertanda kualitas lingkungan masih terjaga dengan baik Penataan lingkungan berwawasan ekologi seperti ini merupakan perwujudan kota masa depan yang menjamin kualitas hidup serta kelestarian alam yang berkelanjutan Pemerintah pasti sering mendengar bahwa yang namanya keanekaragaman hayat ini penting sekali Tapi saya mau nanya nih, kalau secara keilmuan bagaimana profesor bisa menjelaskan pentingnya kepada kehidupan manusia itu apa sih keragaman hayat itu? Ya, jadi keanekaragaman hayat itu adalah keanekaragaman biologi Jadi kalau kita bicara keanekaragaman biologi dia bisa ada di dalam tanah, bisa ada di air, dan bisa juga ada di permukaan tanah dan ada di udara Jadi ya, mulai dari flora, fauna, termasuk pakaian ini berasal dari sumber daya biologi dan juga papan dan itu sangat-sangat penting Tapi kalau keanekaragaman hayati, di antara lingkungan pemukiman kita gitu kira-kira apa yang bisa kita ambil manfaatnya dari situ? Ya, kalau dari lingkungan kita, misalnya dengan indikatornya adalah tanaman tentu keberagaman jenis tanaman Beragam jenis tanaman, mulai dari rumput, bahkan mulai dari lumut Lumut, rumput, herbacius, semak, perdu, sampai pohon yang tinggi dan mereka memiliki aneka warna dari bunga, dari daun dan itu akan menjadi lebih semarang kota kita, pemukiman kita dan itu tentu saja bisa membuat penghuninya menjadi lebih sengang, tidak stres Belum lagi ketika habitat tanaman dengan keanekaragaman jenis tanamannya dia akan bisa menjadi habitat dari satwa liar Jadi keanekaragaman fonanya, mulai dari serangga, kupu-kupu, kunang-kunang beraneka macam burung, reptil dan itu dengan burung yang banyak, berarti kicauannya juga akan menghibur kita dan kota itu tidak akan sunyi Itu musik yang paling mahal Musik alami Musik yang paling mahal, karena sekarang di kota Jakarta ini udah susah banget mendengar suara burungnya ada suara klakson, gampang dicari Tapi kalau pagi-pagi orang pada nggak sabar karena macet ya Ada nggak sih misalnya serangga atau hewan-hewan yang kita bisa amati Oh ternyata kalau misalnya hadiran mereka ada di sini, lingkungannya itu masih baik gitu? Ya, tentu saja mulai dari burung Ada burung-burung tertentu yang juga dia tidak bisa hidup kalau udaranya berpolutan Waduh, apa itu kalau boleh sebutkan? Salah satunya sebenarnya burung gagak Burung gagak yang berwarna hitam Karena itu di kota-kota, di negara maju seperti di Jepang Bahkan kita lihat di Malaysia, di Kuala Lumpur ya Kemudian kalau untuk ekosistem air, sebenarnya ada indikator yang memang saya banyak pengalaman melihat di Jepang Ada suatu festival kunang-kunang, Gotaro Matsuri Gotaro Matsuri, festival kunang-kunang dan itu hanya setahun sekali pada waktu awal musim panas Dan itu adalah ciri dari kota yang memiliki sumber daya air yang bersih Oh, jadi satu kebanggaan buat kota itu ya sampai dibuat festivalnya ya? Betul sekali, karena apa? Jadi kunang-kunang itu dia memiliki inang Memiliki inang, inangnya itu ada pada siput Siput air? Siput air, dia ketumbuhnya di air Dan dia akan bertelur di atas siput, lalu siputnya baru bisa hidup kalau airnya bersih Kalau di Indonesia ada kota yang masih memiliki kunang-kunang nggak? Sejauh ini saya belum banyak penelitian ke sana Tapi kalau ada wilayah yang memiliki airnya bersih Saya mendapatkan informasi di sekitar Gunung Pacar Di sana ada pemandian air panas, ada spa gitu ya Lalu saya dapat informasi dari pengelola di sana Kalau malam hari sawah-sawah lingkungan di sana masih memiliki kunang-kunang yang cukup baik Itu indikator bahwa lingkungan airnya masih bersih Karena dia ada di hulu ya Dan berarti mungkin juga praktek petaninya tidak menggunakan pesticida Sekarang kalau menurut Profesor sendiri Berapa sih perbandingan atau persentase yang ideal Antara ruang terbuka hijau atau resapan dengan bangunan? Mengacu pada Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang tata ruang Bahwa ruang terbuka hijau pada satu kota itu minimal 30% 30% ya? Tapi tentu saja ini kan standar Semakin besar ruang terbuka hijau Artinya juga akan semakin baik Jadi sebetulnya itu adalah minimal Persentase minimal Semakin besar semakin baik Betul Dan ini indikator Kalau kota yang ramah lingkungan Harusnya tidak ramai oleh kegiatan manusia saja Tapi ramai oleh bunyi-bunyian satwa Ramai semarak oleh warna-warna bunga, warna tanaman Dan juga banyak hewan-hewan liar Tersatu-satu bisa bermukim di situ ya Betul sekali Dan juga kalau misalnya sedang mencari pemukiman Ya carilah pemukiman dengan indikator-indikator yang sudah disampaikan oleh Profesor tadi Ada punang-punang, banyak burung Tandanya lingkungannya ada lingkungan yang bersih dan sehat Terima kasih nih Profesor Sudah ngobrol-ngobrol bersama kami Oke mudah-mudahan masih ada waktu lagi Nanti kita selanjutkan lagi Karena ilmunya masih banyak Dan saya gali semuanya Oke terima kasih Profesor Sama-sama Dan Mirsa Jangan khawatir Masih banyak lagi informasi Yang masih akan saya berikan untuk Anda Jadi jangan kemana-mana Kita akan kembali lagi setelah yang satuin Sub indo by broth3rmax